Hai karena ini kita ada akan live jadi harus segera biar eh sasai lovers enggak kelamaan nungguinnya nah itu udah rata hijaunya kemudian ini yang merah mudanya ada yang request minta buatin kuapertat kas menado boleh banyak banget yang baru bergabung di Instagram ada dari Kerawang hadir lalu ada dari Solo dari Semarang dari Madiun dan ada juga ini di Instagram eh di Facebook ada dari Bungkulu hadir Halo semuanya ini adonannya lagi kita kasih warna warna merah muda dan juga hijau muda ini akan kita cetak selanjutnya ya Pak ya dan ini di sebelah kiri kita juga sudah ada sausnya juga nih sasel kors ini adalah ini nah ini sausnya itu terdiri dari 500 ml santan ini dari santan dari seperempat putih kelapa ada satu sendok teh tepung beras 100 gram gula merah yang disisir halus 25 gram gula pasir dan gue lembar daun pandan dikasih polisi semuanya diaduk jadi satu dicampur dan dimasak menggunakan api sedang cenderung becet sampai sekarang diaduk ya Pak Boriya nah ini ada cetakan yang petulok bentuknya seperti ini ini bener-bener dari kayu disini ada lubang-lubangnya nah ini kalau saselokos tanya ini belinya dimana di toko bahan kue tertentu ada terus di toko online juga sudah banyak nih Kak Resi tadi saya udah cek itu udah banyak yang jual ini tanya Pak Korin kalau misalnya warna hijaunya diganti dengan warna dari daun suji itu bisa enggak bisa banget boleh banget jadi untuk warna itu sesuai selera sase lovers bisa ya Kristen ini gak cuman warna hijau warna merah-merah muda aja mau diganti dengan warna lain tuh juga bisa ini lalu letakkan adonannya di dalam sini lalu kita tekan nah ini ada yang unik nih Kak Resi apa tuh makorin jadi sebenarnya bikin putulok tuh bisa dilangsung ditekan aja terus langsung diambil nah ada juga yang ditahan dulu untuk menghasilkan bentuk tertentu nih Kak Resi atau bentuk yang menarik Oh ini polanya bisa kita buat sendiri ya Pak Korin kalau misalnya saselokos di rumah nggak punya cetakannya gimana Pak Korin bisa menggunakan cetakan kutu mayang nah ini ditekan secara perlahan nah kalau udah tinggi segini kita bisa potong nah ini bentuknya kurang lebih seperti ini lagi ya Kak Resi ya seru ya ngeliatnya bikinnya susah nggak Pak Korin ini emang butuh ekstra tenaga nih agak keras ya eh iya sebenarnya adonannya lembut cuman ini karena lubangnya kecil-kecil jadi perlu ekstra tenaga nah ini ditahan di sini sambil ditekan perlahan-lahan ini tangannya tinggal ngikutin keluarnya sih adonan petulunya aja nih ini tuh kayak kerupuk ya Mbak Porin kerupuk putih jadi keriting-keriting gitu nah kalau misalnya saselokos pengen bikin ini juga di rumah tapi nggak punya cetakannya ada alternatif lain nggak Mbak ada-ada jadi bisa dimasukkan ke dalam plastik piping bag terus kita tapi emang agak lama ya Kak Resi ya karena jadi kita bikin motifnya sendiri yang Mbak Porin coel-coel sendiri wah ini banyak banget yang baru bergabung ada dari Jambi ada dari Pekanbaru lalu ada dari Curug Tangerang hadir dari Makassar jadi banyak banget yang ketinggalan katanya Halo saselokos buat petulon gula perduluan pernah coba tapi gagal dari Oyai nah ini tungguin aja nih saselokos kita lihat hasilnya nanti seperti apa dan boleh banget juga ikutin resepnya dan juga tips-tipsnya tadi di awal juga sudah kita sebutin semuanya jadi yang untuk tinggalan untuk di Instagram masih bisa tonton ulang videonya selama satu kali 24 jam di Facebook dan juga dan untuk di Facebook itu masih bisa ditonton ulang videonya nama cetakannya apa Mbak Porin di online cetakan petulo cari aja saselokos cetakan petulo iya petulo petulo kita coba yang warna hijau kita coba yang warna hijau itu kue putumayang ya emang hampir mirip ya iya hampir mirip tapi kalau dia dari cetakannya itu juga beda ya kalau putumayang itu dia lubangnya lebih agak sedikit lebih besar iya lubangnya kalau ini dia lebih kecil lagi beli cetakannya dimana Mbak ini di online sudah ada di toko bahan kue tertentu juga ada kak videonya di save ya di Facebook biar aku nonton lagi iya kalau untuk di Facebook memang videonya akan kita save jadi saselokos masih bisa tonton ulang videonya sampai kapanpun di Jakarta hadir ada dia juga Halo dari Lampung Risma dari Singapura dan juga Marsya Riana dari Kalimantan Timur Halo semuanya nah ini bener-bener bentuknya cantik banget ya Kak Resi ya cucu nggak Porin kalau aku bilang bentuknya unik banget ya saselokos ini seperti ini nah kita akan siapkan kukusannya oh jadi abis ini masih harus dikukus lagi ya iya ini dikukus dengan menggunakan api sedang selama 15 minit nah ini kukusnya juga dialasin dengan daun pisang yang diolesin dengan minyak goreng supaya tidak lengket request bak Porin besok buat ketan serikaya boleh banget enak juga itu ya Kak Resi ya nah ini santunnya sausnya ini sudah mendidih biasanya kalau petulo ini dinikmatinya pasti bak Porin lagi hangat atau dingin untuk petulo ini biasanya tuh disajikan sudah dingin hangat juga enak nih Kak Resi apa aja sih enak sebenarnya ya Kak Resi asal resepnya dari sajian sedap pastinya ya iya betul banget karena kue apapun pastinya sedang nih karena sudah melalui proses dua kali uji coba jadi dijamin pasti yang tinggal ya iya nah ini adalah petulo yang sudah dicetak yang akan kita kukus ini ada dari Handini Utami Sari muare mim hadir bisa gak kalau pakai cetakan pempeni boleh boleh iya bisa banget tapi nanti bentuknya biasa aja iya cara makannya gimana itu Bu nah nanti kita lihat ya untuk servingnya untuk penyajiannya itu seperti apa siang mbak terlatih dari Bekasi dari Irawudia halo halo nah ini kita lupa lupa ini ada dari ini ada yang hadir spesial banget nih Mbak Korin iya ada dari Ibu Teng Ratna halo Bu Korin aku udah les petulo berat banget tekan emang Bu bikin petulo ini emang butuh tenaga ekstra ya nah ini aku lihat ini di Instagram nih petulo ini bentuknya seperti ini karena yang biasa sajian sedap bikin itu bentuknya yang seperti putumayang biasa Nikaresi terus aku tuh penasaran banget itu kenapa bisa jadi bentuknya seperti itu terus aku coba-coba eh ternyata berhasil Nikaresi ternyata jadinya bagus juga ya iya terus saya tuh nggak sabar buat berbagi ilmu buat sasya lopor semua nah semoga ilmu yang saya bagikan itu bermanfaat juga buat sasya lopor di rumah Cengkareng hadir katanya catakannya bagus buat air kues buat kue cubit atau kukis mbak boleh dikambung ya dedenya ada si Duarjo hadir hari nanti lagi tuh kue putumayang nih banyak banget selamat menikmati